Selamat pagi, semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar dan bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya YK, Y-E-K-A, bisa dibanggil dengan YK dan kali ini saya akan membahas mengenai EDC Cash EDC Cash, sepintas itu tak kira itu EDC yang buat kartu debit atau kartu kredit terus buat dapet cash, berarti kayak gestun, oh ternyata bukan, beda EDC Cash ini EDNarCoin, EDNarCoin gelombang kedua atau skema kedua atau judul kedua gitu ya EDC Cash Pertama, intinya adalah ini adalah fixed income dengan return yang cukup menghiurkan 0,5% per hari atau 15% per bulan, it is something wow, it is something interesting, it is something really really great Untuk join, tentunya siapa yang tidak tertarik, apalagi orang yang tidak mengerti crypto currency, intinya adalah 15% per bulan Dapat duit dari mana 15% per bulan, kalau kita bisnis konvensional Apalagi hari ini, masa pandemik, new normal Ya, kenapa nggak dicoba, ya kenapa nggak dicoba joiningnya 5 juta, 5 juta ini ya mahal juga ya, mahal sih, mahal juga 5 juta Anda dapat 200 koin EDC Cash terus 300 ribu untuk sewa cloud bulan pertama 700 ribu untuk sponsor atau apa gitu Kemudian Kursenya, depositnya 20 ribu WD-nya ada 15 ribu Sangat amat tidak logis Bener-bener memaksa, menyiksa, dan memperkosa Rupiah kita Depo dan WD itu selisih 25% teman-teman Exchanger-nya tutup mata Sudah makan profit sangat banyak Kalau kita lihat, misalkan kita beli USDIDR aja misalnya ya 13 ribu sekian sama 14 ribu sekian Mungkin selisihnya 500 rupiah maksimal 700, jelek-jelek lah, seribu rupiah Ini, nggak tahu nih, mata uang dewa mana Selisihnya itu 25%, selisihnya itu 5 ribu Kalau beli 20 ribu, kalau jual 15 ribu Udah rada gila ini Kemudian Tadi ya, fixed income Kemudian exchanger-nya Kemudian Market-nya Coin-nya ini berada di market-nya Ayo kita Sama-sama Kalau ada nggak mau belajar, nggak apa-apa Tapi intinya aja gini Cryptocurrency itu mungkin hampir sama dengan mata uang di dunia ini Yang bedanya adalah cuma tanpa bank sentral Bank sentral bisa mengontrol mata uangnya masing-masing negara Tapi kalau cryptocurrency itu tidak ada Which is Semua yang bermain adalah Hukum, permintaan, dan penawaran di pasar Cryptocurrency yang paling umum, yang paling wajar, yang paling sering ditegangkan Yang sudah cukup terkenal, yang menurut saya cukup aman Hanya BTC, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar mungkin Dan beberapa yang lainnya Itu anda masih Oke lah kalau mau mainan itu Dan Ayo kita menimbang sama-sama Nggak usah belajar lalu berat Tapi minimal gini loh Siapa yang memperjualbelikan EDC Cash Siapa Memang komunitasnya sini Komunitasnya jumlahnya berapa Ayo kita bandingkan Misalkan dengan marketnya Bitcoin Misalnya Atau Ethereum Nah Ya memang sih mereka akan bilang Ya semua dimulai dari kecil dulu Bitcoin kecil Sekarang Mahal Mungkin sekarang di angka Lebih dari 100 juta rupiah per coin Ya Tetapi mekanisme pasarnya Kemudian support systemnya Itu Harus sama juga dong Kalau kepingin seperti Bitcoin Dan ayo kita belajar Ada berapa banyak Koin yang scam Ada berapa banyak Token yang scam Zaman dulu Saya mainan Token Atau ICO Koin Kripto Teman-teman cuman Patoannya Pokoknya spekulasi Nogo-nogo Cacing-cacing gitu bilang Dapetnya uget-uget gitu kan Nggak ada yang jadi Ada beberapa yang selamat Dan itu diceritakan Tapi mungkin Dia juga nggak akan menceritakan Sudah ruginya berapa Habis duit berapa Mungkin seperti dan Ini sih guys Kalau menurut saya Tidak jauh berbeda Dengan coin-coin yang Berusaha Let's say Entah sengaja Atau tidak sengaja Hanya dibuat Sebagai Judul Karena Gini juga Namanya mining Mining itu Ayo lah Minimal anda cari di google Mining seperti Bukan Jangan bayangkan Seperti menambang Emas Perak Tembaga Gali gua Macul-macul Dapet coin Dikumpulin Terus dijual Mining Tidak gitu Teman Ayo belajar Mining itu Seperti apa Dan Bisa gak Mining tersebut Memberikan Fixed income Setengah persen Perhari Kepada anda Belum lagi Skema Member Guide membernya Misalnya Sponsoring Bonus Saya tidak pernah Ada masalah Dengan yang namanya MLM Multi level marketing Network marketing Bahkan Saya Cukup Respect Bukan cukup Sangat mengergai Teman-teman yang berada Di Industri Multi level marketing Network marketing Tetapi Anda-anda yang Mengatasnamakan Bukan MLM lah Atau MLM lah Tetapi Cara anda Ada cara-cara Money game Investasi bodong Please Segera bertobat Jangan Maling Triak maling Gitu loh MLM itu Tidak apa-apa Tapi anda Seperti Menyajikan Bahwa MLM ini Brengsek Dan anda Bukan orang Brengsek itu Padahal Sejatinya Mungkin anda Yang Pertama Tidak mengerti MLM Kedua Ikut-ikutan Ketiga Memang brengsek Intinya Teman-teman Mining Dengan fixed income It's a bullshit Kalau anda belum join Saya akan sarankan Tidak usah join Kenapa Yang ditaruh Di Web Yang tentunya Hanya Saya yakin Itu nama asal Comot Mr. A A doang Nggak ada Belakangnya Nih Ganti doang Nanti Ganti Mr. B doang Nggak apa-apa Kan Aduh Saya sudah sangat Sering membahas Skema-sema Seperti ini Manikim Seperti ini Dan Nggak akan bosan Saya mengingatkan Teman-teman saya Please Ayo kita Jangan pernah Mau dengan Yang namanya Isi money Karena Bukan Bukan akan Isi beneran Tetapi Kita akan Terperosok Ketika Kita Pertama Tidak memahami Bisnisnya Kedua Tidak Mengerti Bisnisnya Tiga Tidak Menguasai Bisnisnya Iya kan Saya tidak bilang Isi mana itu Tidak ada Setelah kita Bekerja keras Kita Punya Pengalaman yang Banyak Punya Relasi Kolega yang Banyak Punya Sepak terjang Yang sedemikian Berat Mungkin Ditipu Sedikit Ditipu Banyak Dibayar Dan lain-lain Akhirnya Kita Bisa Melihat Bisnis ini Secara Luas Ada Celahnya Kemudian Karena Mungkin Punya Koneksi Kemudian Ada Jalur Spesial Dapat Harga Bagus Nah Itu baru Isi money Bekerja Semuanya Diawali Dengan Hard work Smart work Tidak ada Ujuk-ujuk Tiba-tiba Ada Orang Nawarin Isi Manikah Anda Dan Anda Terima Itu Risky For Me Saya Udah Nggak Mungkin Buang-buang Uang Lagi Untuk Hal Seperti Ini Dan Saya Juga Yakin Teman-teman Saya Yang Sedang Tonton Tonton Video Ini Juga Cukup Cerdas Untuk Menilai Mana Yang Scam Mana Yang Calon Scam Mana Yang Beneran Ayo Kita Lebih Percaya Bada Diri Kita Sendiri Bada Om Orang Ayo Kita Lebih Percaya Bahwa Proses Kita Itu Lebih Berharga Daripada Hanya Sekedar Janji-janji Manis Orang Yang Bahkan Mereka Tidak Tahu Bagaimana Sesungguhnya Bisnis Yang Mereka Sini Tawarkan Itu Aja Mungkin Teman-teman Curhatan Dari Saya Mengenai DC Cash Tapi Yang Pasti Bati-ati Kalaupun Sudah Sudah Kepepet Memang Kepengen Banget Nyoba Curiosity Kepengen Tahu Ya Gak Apa Join Aja 5 Juta Kalau Bagi Anda It's Nothing To Loose Silahkan Join Coba Nikmatin Dan Tapi Yang Menting Gini Jangan Pernah Nangis Jangan Pernah Menyesal Jangan Pernah Menyalahkan Siapapun Ketika Nanti Di Akhir Terjadi Sesuatu Indah Mengenakan Itu Jadi Saya Terima Kasih Teman-teman Yang Jangan Sampai Akhir Sampai Ketemu Di Video Sampai